Lihat film grafik, cobalah buat sebuah kalimat. Merekam gerakan isyarat sendiri di depan komputer. Selain komputer, masih ada mikrofon profesional. Chris dari Australia selepas kerja di rumah merekam materi mengajar Inggris. Ketika baru mulai merekam video, saya menggunakan mikrofon ini. Lalu saya ganti dengan yang lebih besar. Tetapi suara masih tidak bagus. Lalu dengan kartu kredit, saya beli mikrofon yang lebih besar lagi. Lokasi merekam di rumah sendiri. Sebuah mikrofon dan komputer. Bahkan lampu di kamar juga dipindah ke ruang tamu menjadi sebuah studio rekaman kecil. Di dalam agak sedikit parah. Di dalam ada buku, bisa menjadi alas komputer agar lebih tinggi untuk mendapat sudut gambar saya agar lebih bagus. 7-8 tahun yang lalu, Chris suka travel melepas pekerjaan di Australia ikut istri terbang ke Taiwan. Dari pekerja kantoran menjadi guru bahasa Inggris. Sekarang saya melakukan apa? Balik kanan. Saya berbalik ke kanan. Asalnya di Australia punya banyak pengalaman memberi pidato. Sekarang selain mengajar bahasa Inggris, juga mengurus untuk melatih guru di sekolah. Tertarik dalam mengajar setelah kembali ke Australia sebagai lulusan dalam spesialis mengajar merekam buku online untuk menolong murid Taiwan yang takut pada PR bahasa Inggris. Mulanya, mereka merasa sulit dalam mengajarkan PR. Tetapi di kelas saya, para murid merasa PR menjadi lebih mudah. Karena teknik mengajar saya adalah pelan-pelan teknik membongkar kalimat. Guru selalu dari tempat kecil sebuah kosa kata kecil lalu dipelos dan diperpanjang. Friday night, Chris tidak pergi ke bal, tapi paling sering ke sini. Di Taiwan, lebih mudah untuk belajar Mandarin. Jika ada teman orang Taiwan, bisa minum teh bersama. Dari kecil minum whisky, sekarang minum teh sambil mengobrol. Bisa sambil melatih bahasa Mandarin. Karena mendapat banyak teman orang Taiwan, menantu bule Taiwan ini mengandalkan antusiasme mengajar di kampung halaman kedua bekerja keras. Terima kasih telah menonton!